Sementara itu, Menko Poluka Miranto hingga saat ini masih dirawat di RSPAD Gatot Subroto Jakarta. Ya, kedua pelaku penyerangan yang diketahui berstatus suami istri ini merupakan anggota JAD Bekasi. Namun siapa sangka sebelum terpapar paham radikal, pelaku wanita dulunya dikenal sebagai sosok yang baik, peluku, bahkan tomboy. Kasus penyerangan terhadap Menko Poluka Miranto yang terjadi di alun-alun kecamatan Menes, Pandeglang, Banten, Kamis pekan lalu masih terus didalami. Pelaku yang merupakan pasangan suami istri yakni Syahril Alamsyah alias Abu Rara dan Fitri Andriana dipastikan anggota dari kelompok radikal JAD Bekasi. Akibat aksi penikaman tersebut, Miranto alami luka serius di bagian perut. Setelah mendapat pertolongan pertama di RSUD Berkah, Pandeglang, Banten, Menko Poluka melangsung diterbangkan ke Jakarta untuk dirawat intensif di RSPAD Gatot Subroto. Sementara itu, polisi gerak cepat datangi rumah salah satu pelaku Fitri Adiana di larangan Brebes, Jawa Tengah, Kamis lalu. Selain lakukan penggeledahan rumah, polisi juga mengamankan kedua orang tua dan adik Fitriya untuk dimintai keterangan. Usai penggeledahan, polisi menyita dua dus berisi buku, dokumen, dan satu busur lengkap dengan enam anak panahnya. Kedua orang tua Fitriya belum pernah sekalipun bertemu dengan suami anaknya Abu Rara. Selain tak pernah dikenalkan, saat pernikahannya pun, kedua orang tua Fitriya sama sekali tak diundang. Menurut kerabat, Fitriya terkenal sebagai sosok yang baik dan lugu. Sebelum merantau, Fitriya yang akrab di sapa pipit bahkan dikenal sebagai wanita tomboy. Usai di persunting Abu Rara, barulah pipit menjadi sosok yang tertutup, pendiam dan mulai mengubah penampilannya. Seharian ini anaknya baik sih, anaknya baik, riem. Kerjanya apa? Kerjanya kalau nggak di perumahan ya di warta. Di mana itu? Jakarta. Oh Jakarta. Terus ada komunikasi? Terakhir saja sih ada komunikasi, tapi perangkatan ini nggak ada sama sekali. Akhir-akhir ini barangkali ada apa? Nggak ada komunikasi sama sekali. Selain di Brebes, tim detasemen khusus 88 juga gerak cepat datangi kontrakan Syahril Alansyah alias Abu Rara bersama Fitriya di kampung sawah Pandeglang, Banten. Kontrakan suami istri penyerang Meranto ternyata hanya berjarak sekitar 1 km dari lokasi kejadian. Di mata para tetangga, pasangan suami istri tersebut dikenal sebagai pribadi yang tertutup dan jarang bersosialisasi. Namanya saya belum nggak kenal begitu aja, jadi dipanggilnya cuma Abi gitu, Abi itu. Jadi kalau nama asli saya kurang tahu gitu. Jadi dia kurang gimana? Kurang sosialisasi sama warga di sini. Saat kejadian, pelaku diketahui juga membawa serta anak mereka yang masih berusia sekitar 13 tahun. Tim Liputan melaporkan untuk NET.